Jalin Silaturami dan Pererat Kebersamaan, Polres Teluk Wondama menggelar buka puasa bersama. Melalui kegiatan tersebut, Kapolres berpesan agar masyarakat bisa membantu aparat untuk menciptakan situasi yang kondusif. Bertempat di halaman Markas Polres Teluk Wondama digelar buka puasa bersama. Kegiatan yang mengusung tema dengan hikmat bulan Ramadan, kita tingkatkan tali persaudaraan antar umat beragama. Diikuti oleh unsur pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, TNI Polri, para toko dan masyarakat Kabupaten Teluk Wondama. Dalam arahannya, Kapolres Teluk Wondama AKBP Murwoto mengatakan buka puasa bersama di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah ini merupakan bentuk untuk menjalin silaturahmi dan mempererat kebersamaan. Kapolres juga mengatakan masyarakat Wondama harus membantu TNI Polri untuk menjaga kamtip mas agar Teluk Wondama tetap kondusif jelang perayaan Idul Fitri. Bahkan masyarakat diminta tidak terprovokasi dengan berita hoax yang dapat merugikan. Kapolres juga mengatakan masyarakat Kabupaten Teluk Wondama, TNI Polri untuk menjaga kamtip masyarakat Kabupaten Teluk Wondama, TNI Polri untuk menjaga kamtip masyarakat Kabupaten Teluk Wondama, TNI Polri. Sementara itu Ustadz Abidin dalam ceramahnya mengajak masyarakat Teluk Wondama untuk menjalin keakrapan dan toleransi antar sesama walau berbeda keyakinan. Kata Ustadz Abidin, masyarakat Wondama pasti menginginkan kedamaian dan kejayaan negeri sehingga rasa saling menghormati harus terus terpelihara dengan baik. Maka kalau Kabupaten ini mau turun rahmat-rahmat Allah terutama di bulan Ramadan, jangan ada koti urrohim. Jangan ada yang memutuskan tali persaudaraan karena tidak akan turun kata Nabi. Tidak akan turun rahmat Allah di suatu tempat kalau ada di antara orang-orang itu memutuskan tali persaudaraan. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Solfirum Korem mengabarkan.